Intro Bertempat di Leteri Berata Dharma Wangsa Jakarta Selatan Polri menggelar rapat koordinasi kesiapan operasi mantap berata 2023-2024 dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024 pada hari Rabu 27 September 2023 Rakorin diikuti Menkopol Hukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purna Wirawan Muhammad Tito Karnavian dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sikit Prabowo Dalam pengamanan pemilu 2024, Polri menurunkan 434.197 personel Rakor yang diadakan pada hari ini bertujuan untuk mengecek kesiapan Polri dalam rangka pelaksanaan pemilu 2023-2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib pada pelaksanaan pemilu ataupun setiap tahapan pemilu dilaksanakan nantinya bisa berjalan sesuai dengan harapan yang sudah kita tetapkan bersama dan pemilu dapat berjalan dengan damai seperti yang kita inginkan atau kita dampakan untuk memilih wakil-wakil pemimpin bangsa ini dengan baik, dengan jujur, dengan adil, dan transparan Dan pada pelaksanaan hari ini, tadi pagi diadiri oleh Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD kemudian dilanjutkan dengan pembekalan dari Bapak Kapolri dan yang ketiga tadi pengarahan dari Bapak Mendagiri Pada pelaksanaan operasi mantap berata 2023-2024, Polri menurunkan personil sebanyak 434.197 personil baik yang berada dalam satuan tugas di Mabes Polri maupun yang ada di Satgasda di daerah atau di polda masing-masing Untuk Kaops Operasi Mantap Berata 2023-2024, Satgas Pus dipimpin oleh Bapak Kapolarkam, Bapak Komjenpol Fadil Imbron dengan wakil Bapak dan Kor Primob Kemudian untuk Satgasda dipimpin oleh Bapak Kapolda dan jajarannya Kemudian untuk pelaksanaan pemilu pada nantinya diharapkan bahwa pengamanan mulai dari tahapan pemilu bisa kita laksanakan secara maksimal dan tentunya yang menjadi puncaknya nanti pada waktu pelaksanaan pemilu langsung di TPS disesuaikan dengan karakteristis wilayah yang ada Jadi kalau wilayahnya aman, rawan, ataupun yang dianggap rawan satu itu tentunya akan berbeda dengan daerah-daerah tertentu yang dinyatakan aman pada waktu penentuan daerah-daerah aman dan rawan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bawaslu maupun dari BIK Untuk itu harapkan kita bersama bahwa insya Allah pemilu dapat kita laksanakan dengan aman dengan tertib sesuai dengan yang kita harapkan Operasi Manta Berata 2023-2024 akan mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif dengan didukung kegiatan penegakan hukum, humas, dan bantuan operasi sehingga terwujud situasi keamanan dan keterlibat masyarakat yang kondusif di seluruh wilayah Indonesia Dari Jakarta, William Anda, Fajar Mardiansyah, Polri TV